Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditi di pasaran naik, seperti harga daging ayam dan telur. Perhari, kenaikannya rata-rata mencapai seribu rupiah. Harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Blintar naik, dari 27 ribu rupiah per kilogram menjadi 29 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan konsumen jelang Natal dan Tahun Baru. Biasanya kalau naiknya itu begitu pesat, itu stoknya sedikit. Kalau biasanya jelang Natal, itu kenaikan terus ya? Iya, naik terus. Apalagi mau menjelang hari Natal, Tahun Baru itu biasanya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi telur. Juga sebelumnya harga 1 kilogram telur 17 ribu rupiah, ini menjadi 19 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga telur dipergerakan akan terus naik hingga perayaan Natal dan Tahun Baru tiba. Ikonugroho melaporkan untuk NET.